9 tim peserta F1 Powerboot Donau Toba 2024 mulai sibuk mengotak atik mesin di dalam pedok sebanyak 9 tim yang akan beradu di F1 Powerboot Donau Toba 2024 mulai sibuk mengotak atik mesin perahu motor super cepat tersebut di dalam pedok yang berada di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara Rabu terlihat kru dari tim yang akan berlagak sudah mulai fokus untuk mengecek kondisi mesin dari jet air yang terparkir di dalam pedok sejumlah teknisi dari tim Sarja Uni Emirat Arab sibuk mengotak atik mesin balap yang berada di ekor perahu motor berwarna merah menyala itu tim Abu Dhabi dari negara yang sama dengan Sarja juga terlihat fokus di bagian depan atau setir powerboot yang berwarna dominan merah serta putih dan hijau selain fokus mengotak atik mesin sejumlah teknisi lain seperti dari China City IC tim Perancis juga mengecek kondisi stiker di bagian luar perahu balap itu begitu juga dengan teknisi dari tim BIN din Vietnam Swedia sedang membersihkan bagian bodi luar perahu balap yang disebut setara dengan jet darat Formula One atau F1 tersebut hingga Rabu petang seluruh teknisi tim terlihat sudah sibuk mundar mandir untuk penyetel kendaraan menjelang free praktik atau latihan bebas pada Sabtu 2 Maret pukul 07.00 hingga 08.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney tim yang terkonfirmasi mengikuti balapan di 9 Oktober ada 9 yaitu tim BIN din Vietnam Swedia Victory tim Uni Emirat Arab tim Abu Dhabi Uni Emirat Arab kemudian China City IC tim Perancis F1 Atlantik tim Portugal Red Devil SMC F1 tim Finlandia Sarja Uni Emirat Arab Stromoi Racing Norwegia dan Maverick Racing Prancis Polda Sumut memberikan juga pengawalan kepada delegasi peserta event internasional F1 Power Boat yang tiba di Provinsi Sumatra Utara Bali GK Bupaten Toba Para delegasi peserta F1 Power Boat dari berbagai negara itu tiba di Bandara Kuala Namu dan Silangit Ujar Kabit Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyu di Rabu 28 Februari 2024 Di sela-sela penyelenggaraan F1 H2O akan diselenggarakan juga Aquabike Indonesian Championship atau AIC Kejuaraan Nasional Aquabike yang diselenggarakan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kejuaraan ini juga untuk pembinaan atlet jet ski lokal Sekitar 20 pembalap nasional akan mengikuti perlombaan dalam 2 kategori Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya